Organisasi sepak bola dunia FIFA memberi lampu hijau kepada Argentina yang dengan cepat mencalonkan diri menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA mengungkap saat ini Argentina menjadi kandidat teratas karena kecepatannya dalam menyiapkan diri. Argentina bergerak cepat mengajukan proposal sebagai pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Langkah Argentina tersebut mendapat apresiasi positif dari Presiden Organisasi Sepak Bola Dunia FIFA, Gianni Infantino. Ekspresi tersebut terungkap dalam kunjungan Gianni Infantino ke Luque Paraguay dalam acara Conmebol. Infantino juga menyebut Argentina kini berada di posisi terdepan untuk pengajuan proposal dan jaminan pemerintah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Presiden FIFA juga menyebut keunggulan Argentina dalam bidding antara lain sebagai pemegang gelar juara Piala Dunia U20 2022 lalu di Qatar. Syama kamu sudah terudak keungg Demonan Sekami. Terima kasih. terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Piala Dunia U20 Karena itulah keputusan siapa pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akan segera diumumkan dalam waktu dekat Tim TV One mengabarkan